Hai, halo Sobat Osin, ketemu lagi nih. Yuk kita simak drama baru yang pastinya keren langsung yuk. Guys, saat suasana malam yang sangat indah, udara yang sepoi-sepoi juga terangnya langit yang banyak bintang berbaris menambah ketengangan hati. Saat itu Sung Heo dan Seo Kayao tengah berjalan bersama sambil mengingat kejadian yang memalukan, mereka ngobrol sambil berjalan. Di sini Seo Kryu tampaknya ingin lebih tahu Sung Heo bisa menemukan tempat seindah ini pemandangan yang menenangkan jiwa. Ia juga ingin tahu bagaimana kabar. Sung Heo, mendengar ucapan Seo Kryu ya pun tersenyum manis, ia menjawab ia menemukan tempat indah ini hanya khusus untuk menyenangkan seseorang. Guys, makin dalam obrolan mereka membuat Seo Kryu tegang. Ia pun berusaha menghilangkan tegang itu dengan mengalihkan pembicaraan dan menunjukkan kalau taburan bintang di langit sangat indah mereka, berdua bicaranya makin ngelantur satu sama lain. Sung Heo selalu menggoda Seo Kryu. Guys, makin dalam obrolan mereka, makin membuat mereka delat dan makin tegang perasaannya saat angin menghembuskan bunga sakura itu. Seo Kryu menangkapnya dan Sung Heo mengawasi sambil tersenyum indah, buah manis, ya guys melihat mereka berdua. Guys, Seo Kryu berkata, kenapa dakam hidupku selalu ada momen yang memalukan? Mendengar itu Sung Heo senyum dan ia bilang kalau ia tahu semua masa. Lalu Seo Kryu, disini Sung Heo tampak menggoda Seo Kryu. Namun Sung Heo tetap menutupi semua kejadian dulu, ia tak musuh membuat Seo Kryu malu karenanya. Wah gemes, ya guys melihat mereka berdua itu yang bisa Osin bagikan mohon maaf bila ada kekurangan, karena ini hanya prediksi kam saham di Dabai-bai. Sampai jumpa di video selanjutnya.